Intro Welcome to our channel Di Indonesia banyak sekali organisasi Islam yang menjadi tempat berhimpun dan berkhidmat para muslimin dan muslimat negeri ini Organisasi-organisasi tersebut tidak sekadar jadi paguyuban tapi juga menjadi ideologi dalam tanda petik tidak heran kalau dalam aksi 212 yang berjilid-jilid kemarin umat Islam sangat terorganisasi dan massal kali ini data fakta akan membahas sejumlah organisasi Islam yang ada di negeri ini simaklah tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video dekatif dari data fakta ini dia organisasi atau pergerakan umat Islam Indonesia yang bisa dibilang paling tua di negeri ini organisasi yang bernama persyarikatan Muhammadiyah ini sudah berdiri sejak 18 November tahun 1912 yap sudah lebih dari satu abad usianya organisasi ini didirikan oleh Muhammad Darwish atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa dibilang organisasi inilah yang menentukan corak keberagamaan umat Islam di Indonesia karena organisasi inilah umat Islam tidak lagi harus memakai sarung dan peci ketika hendak salat melihatkan sudah bisa dengan celana panjang atau pakaian bersih serta model pendidikan Islam yang modern dan kooperatif karena organisasi yang dikenal sebagai gerakan sosio-religius ini juga nih hutbah Jumat tidak lagi harus memakai bahasa Arab melainkan bisa berbahasa Indonesia hebatnya saat organisasi Islam lainnya masih terbilang tradisional organisasi yang memiliki banyak sekolah, universitas, dan penting sosial ini sudah menerapkan sistem organisasi modern di awal berdirinya Muhammadiyah sudah mendirikan organisasi pergerakan perempuan yang berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berdakwah dan beramal sali bernama Aisyah Muhammadiyah juga di tahun-tahun awal berdirinya satu abad lalu sudah menerbitkan majalah yang masih eksis hingga kini bernama suara Muhammadiyah Nahdlatul Ulama kalian mungkin sudah sering mendengar istilah Islam Nusantara kan? apalagi baru-baru ini terkait perbincangan penggantian kata kafir yang bikin heboh nah itu semua datang dari organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama organisasi ini didirikan oleh ulama besar K.H.H.M. Asyari kakek dari Matan Presiden Gusdur NU sudah ada sejak 31 Januari tahun 1926 organisasi ini bisa dibilang yang terbesar di Nusantara ya sampai-sampai ada anekdot yang berbunyi kalau umat Islam Indonesia itu kalau bukan Muhammadiyah pasti di NU ya organisasi yang bermazhab atau menganut ajaran-ajaran Syafi'i ini juga dikenal sebagai organisasi Islam yang paling kuat pengaruh politiknya bahkan organisasi ini pernah menjadi partai loh selain itu kayaknya bisa dipastikan deh kalau pejabat menteri agama di negeri ini biasanya dari NU kalian juga masih ingat kan drama penggantian bakal calon Noa Pres mendamping Jokowi secara tiba-tiba? nah menurut penjelasan Mahfud MD yang diganti di menit-menit terakhir ia diganti karena dianggap bukan NU Tulen nah ini menandakan betapa NU punya pengaruh yang besar dan kuat dalam perpolitikan negeri ini yang satu ini kalau dilihat lambangnya nih sekilas mirip dengan lambangnya Muhammadiyah coba deh lihat nah ini dia organisasi persatuan Islam atau yang juga lebih dikenal dengan singkatannya Persis organisasi yang basisnya masif di Jawa Barat ini didirikan pada 12 September tahun 1923 karena pergerakannya juga pada bidang pendidikan dan aktivitas keagamaan banyak yang bilang nih kalau Persis ini mirip-mirip sama Muhammadiyah soalnya organisasi ini juga dikenal gencar memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan Quran dan hadis sahih Persis yang berpusat di kota Bandung ini tidak sepakat dengan pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal tidak cuma itu Persis juga menentang sikap taklit buta dan sikap tidak kritis tokoh persis yang terkenal di Indonesia seperti cendek ewan muslim ke Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan nama Hasan Bandung atau Hasan Bangi LDII lembaga dawah Islam Indonesia atau yang juga lebih dikenal dengan singkatannya LDII bagi yang cuma lihat sekilas lambang organisasi ini ya kalian mungkin akan mengira kalau itu adalah bagian dari salah satu partai ya ya secara kan ada pohon beringinnya tapi tentu itu anggapan yang keliru organisasi Islam LDII bisa dibilang merupakan organisasi dakwah yang sangat nasionalis bagaimana tidak lihat deh lambangnya tampak sangat menonjol bendera merah putih dan pohon beringin yang merupakan salah satu lambang yang ada dalam tubuh Pancasila tapi sebagaimana layaknya organisasi dawah Islam LDII juga amat berpegang teguh pada Quran Hadis ada yang unik dari organisasi yang berdiri pada 1 Juli tahun 1972 di kota Kediri, Jawa Timur ini sejarahnya nih dahulu organisasi ini bernama Lembaga Karyawan Dawah Islam atau disingkat Lemkari belakangan nama ini diganti ya secara juga kan akronimnya persis banget dengan Lembaga Karatedo Indonesia yang juga dikenal dengan akronim Lemkari DDII kalian mungkin sudah tidak asing dengan nama cendekawan muslim Muhammad Natsir guru bangsa ini merupakan pendiri sekaligus ketua pertama organisasi ini Muhammad Natsir yang diakui sebagai pemikir modern Islam ini juga diketahui sebagai mantan Perdana Menteri Indonesia dan pendiri sekaligus pemimpin Partai Masyumi pada tahun 1949 sampai tahun 1958 sosoknya yang negarawan sekaligus ulama ini memang selalu gatel untuk berkontribusi demi kemajuan bangsa dan agama Islam karena itulah pada tanggal 26 Februari tahun 1967 Muhammad Natsir kembali mendirikan organisasi baru yang bernama Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia atau DDII organisasi Islam ini mencita-citakan terwujudnya tatanan kehidupan yang islami dengan menggiatkan dan meningkatkan mutu da'wah di Indonesia berasaskan Islam, taqwa, dan keridaan Allah Ta'ala kini DDII sudah tersebar ke seluruh penjurutan air yakni di 30 provinsi dan lebih dari 100 di kebupaten dan kota FPI nah, kalau yang satu ini belakangan bisa dibilang yang paling rame diomongin orang ya apalagi sosok pemimpinnya yang belum kembali ke Indonesia setelah sekian lama pergi ke Arab Saudi yap, inilah front pembeli Islam alias FPI yang diketuai oleh Rizik Shihab organisasi ini diketahui sebagai salah satu ring utama pendukung calon Presiden 02 Prabowo Sandi dan penggerak aksi 212 yang berjilid-jilid itu ya, pergerakan FPI memang sangat membekas ya setiap kali beraksi para anggotanya yang disebut sebagai Laskar FPI seringkali menjadi sorotan media sebut saja sabankali FPI merazia tempat hiburan malam atau warung makan yang buka selama bulan Ramadan gerakan mereka ini diakini sebagai bentuk Amar Ma'ruf Nahimungkar FPI didirikan pada 17 Agustus tahun 1998 dan harus digaris bawah ini kalau aksi organisasi ini bukan cuma razia-razia ya tapi juga bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan Majelis Ulama Indonesia Nah, kalau kalian sudah nonton film dokumenternya Watchdog yang judulnya Sexy Killers kalian dapatkan scene yang nunjukin betapa Majelis Ulama Indonesia punya pengaruh yang besar di negeri ini sampai-sampai seolah hal haramnya sebuah aktivitas industri pertambangan batu bara Majelis Ulama Indonesia di laman resminya menyebut bahwa dirinya merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendik kawan islam di Indonesia jadi bisa disimpulkan ya kalau MOI ini adalah sebuah LSM MOI dibentuk untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia Majelis Ulama Indonesia didirikan pada 26 Juli tahun 1975 di Jakarta MOI berdiri sebagai hasil kesepakatan sejumlah ulama dari Muhammadiyah, NU, Persis, dan Ormas Islam lainnya saat itu mereka bersepakat bahwa di negara ini perlu suatu lembaga atau wadah musyawara ulama seluruh Indonesia apapun organisasi dan mazhabnya maka berdirilah MOI yang kini dikenal sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa dan hukum sesuatu ditinjau dari hukum Islam nah itulah tadi beberapa organisasi Islam yang ada di Indonesia sebenarnya masih banyak ya yang belum kita bahas seperti Alirsyad Al-Islamiyah, Perti, Al-Wasliyah, Dewan Masjid Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan share nonton juga video-video dekatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar sampai jumpa di video dekatif data fakta selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati